Terkuat, sumber uang opah Hans dan Omarita bukan dari tiga anaknya, masih aktif mengajar di masa tua. Di usianya yang tidak lagi muda, Hans Tomasoa dan Rota Tomasoa hidup tanpa bantuan tiga anaknya. Namun kedunya ditemukan tewas dalam kamar rumahnya di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Selasa, 16 Juli 2024. Selama hidup berdua tanpa diurus anak, Hans Tomasoa dan Rita mampu bertahan hidup. Tiga anak mereka juga tidak mengirim uang untuk Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa. Publik dibuat penasaran, dari mana sumber uang mereka? Kini terjawab sumber uang Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pengurut RT setempat, Jonathan Tobing menerangkan opah Hans merupakan mantan kapten kapal di perusahaan ternama. Sedangkan Omarita adalah pensiunan. Ini setahu saya ya, saya tidak pernah menanyakan langsung. Terakhir sebelum pandemi beliau masih aktif mengajar di sekolah pelayaran. Saya tidak pernah menanyakan langung sumber penghasilan mereka, kata Jonathan. Ia menerangkan bahwa Omarita mengalami Parkinson setengah badan. Sedangkan opah Hans memiliki masalah pada lututnya yang sangat menyiksa ketika ditekuk atau berjalan kaki. Dari kondisi yang kami lihat, kami dari warga tergerak untuk membantu, termasuk melihat perjuangan opah membeli makan jalannya sudah sangat miris melihatnya, karena menempuh jarak 200 hingga 300 meter itu bisa 30-45 menit, katanya. Untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, Hans Thomas Soa dan Rita mendapat bantuan dari warga dan gereja. Dari pihak gereja mengantar makanan, warga juga menginisiasi melakukan penjatualan. Senin siapa? Selasa siapa? Itu kami lakukan, katanya. Sampai kemudian ada yayasan yang mengirim makan secara rutin sebelum opah-opah meninggal di jonggol. Sampai ada yayasan yang menawarkan ke kami mengambil alih tanggung jawab itu, mereka bersedia mengantar makanan secara rutin ke opah-opah, katanya. Bahkan sampai biaya pemakaman pun bukan anak-anak opah Hans dan omah Rita yang menanggung. Ditanggung jemaat gereja Cipeucang, jelas Jonathan Tobing. Meski kondisinya ringkih, namun opah Hans tetap setia merawat omah Rita. Dari pengakuan beliau, omah tidak stroke melainkan Parkinson, setengah ke bawah itu sudah tidak bisa bergerak jadi harus bantuan tangan. Jadi opah yang sehari-hari merawat omah. Sedangkan kondisi opah tidak fit juga. Waktu itu beliau pernah cerita lututnya ada gangguan jadi saat ditekuk terasa sangat sakit. Jadi opah pun berjalan itu speednya sangat lambat sekali, katanya. Bertahun-tahun tak menjenguk, anak-anak itu baru datang usai kakek nenek meninggal di jonggol. Mereka tak datang bersama.